Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua kembali lagi bersama kami di dapur sekelas info Nah untuk tema video kita kali ini kita mau share nih untuk sahabat-sahabat semua Satu lagi ide kue lebaran yang rasanya tidak akan mengecewakan Yang nama kuenya adalah kue kering nastar wafer Ide kue lebaran yang merupakan variasi dari kue nastar dan wafer Yang pastinya rasanya enak dan keluarga di rumah akan suka dengan rasanya Jadi yuk kita langsung aja liat proses pembuatannya dan berikut bahan-bahannya Oke sekarang kita akan mulai tutorial membuat kue nastar wafernya Pertama kita akan buat adonannya terlebih dahulu dan bahan-bahannya antara lain 250 gram margarin Sobat bisa juga menggunakan jenis butter margarin seperti ini Supaya kuenya lebih enak dan wangi Di video ini kita menggunakan jenis butter margarin merek Royal Palmia ukuran 200 gram Dan selanjutnya kita masukkan juga gula halus sebanyak 60 gram Dan sisa margarin yang 50 gram kita bisa menambahkan menggunakan margarin yang biasa Oke jika sudah kemudian kita tinggal mengocoknya saja menggunakan mixer Kita mixer sampai margarin dan gula halusnya ini berubah menjadi krim Dan terlihat sedikit mengembang Nah jika sudah terlihat agak mengembang seperti ini Sekarang kita akan tambahkan 2 buah kuning telur Ingat hanya kuning telurnya saja yang kita gunakan Karena kalau putih telurnya ikut dimasukkan Maka nanti kue nastarnya bakalan jadi keras Oke kita mixer sebentar Nah setelah kita mixer sebentar atau kira-kira ya 1 menitan Sekarang kita bisa masukkan tepungnya Dan usahakan tepung yang digunakan adalah tepung jenis protein rendah Supaya hasil kuenya menjadi lebih renyah Dan emang yang paling cocok untuk kue-kue kering Kita masukkan terigunya secara bertahap supaya mudah mengaduknya Kemudian kita tambahkan juga kurang lebih 1 sachet susu bubuk Di sini kita pakai susu sachet ukuran 27 atau 30 gram Tergantung dari merek yang kita gunakan Nah sekarang kita hanya tinggal menguleninya saja Sampai semua bahan ini tercampur dan menjadi adonan kue nastar siap pakai Oh iya nanti kalau dirasa adonan nastarnya ini dirasa terlalu lembek Maka kita bisa menambahkan tepung protein rendahnya kembali Seperti yang sedang kita lakukan ini Kita menambahkan tepung protein rendahnya kurang lebih sebanyak 50 gram Nah kalau adonannya sudah kali seperti ini Maka itu artinya adonannya sudah jadi Dan bisa kita proses ke tahap selanjutnya Ya karena sekarang adonannya sudah siap maka sekarang kita akan mulai membuat kue nastar wafernya Jadi kita siapkan kue wafernya Dan untuk wafernya silakan pakai merek apa saja dan rasa apa saja sesuai selera masing-masing Mau vanilla, coklat, keju, strawberry atau rasa apapun Semuanya bisa kita gunakan Jadi untuk memulai membuat kue nastarnya kita letakkan plastik seperti ini sebagai dasarnya Ini cuma plastik biasa yang kita potong melebar Kemudian kita ambil adonan cukupnya Lalu plastiknya kita lipat Dan kita roll seperti ini untuk memipihkannya Tapi kalau sobat punya alat gelingan mini untuk membuat kulit molen seperti ini juga bisa digunakan Ya setelah kita roll sampai didapat ketebalan adonan kira-kira setengah sentian Kemudian kita letakkan dua buah wafer diatasnya Kita letakkan agak ke pinggir sambil kita tekan-tekan sedikit Selanjutnya adonannya tinggal kita lipat seperti ini Supaya menutupi seluruh bagian wafernya Lalu kita padatkan supaya wafernya terselimuti adonan kuehnya seluruhnya Kita tekan agak kuat biar benar-benar padat Dan jika sudah lalu kita buka plastiknya Kemudian kita pisahkan bagian yang lebihnya Termasuk bagian sisi yang tidak ada wafernya Kita potong seperti ini Nah sekarang kita hanya tinggal memotong-motong saja kuenya Kita potong dengan lebar kira-kira 2 hingga 2,5 cm Nah seperti ini nanti hasilnya Gimana mudah bukan? Kemudian tinggal kita letakkan di atas loyang Nah seperti inilah kira-kira nanti hasilnya Jadi kita tinggal mengulangi saja sampai semua bahannya habis Paling tinggal kita variasikan saja dengan rasa wafer yang berbeda-beda Seperti di tutorial ini kita menggunakan 2 rasa wafer yang berbeda Yaitu coklat dan juga keju Jadi sobat nanti variasikan saja rasa nasar wafernya sesuai dengan selera masing-masing Nah jika kuenya sudah selesai kita buat Sekarang kita bisa mulai mengolesnya dan juga memberi topping keju di atasnya Dan bahan untuk mengolesnya antara lain 2 buah kuning telur Dan juga sedikit pewarna kuning muda Supaya warna olesan kue nasar wafernya terlihat lebih cerah Serta jangan lupa kita siapkan juga keju parut secukupnya untuk toppingnya Oke sekarang kita tinggal mengolesnya saja Supaya terlihat kuning mengkilap dan terlihat lebih menarik Dan jangan lupa beri topping kejunya juga secukupnya Nah gimana sekarang kue nasar wafernya terlihat lebih cantik bukan? Jadi sekarang kita hanya perlu memanggangnya saja di dalam oven Untuk lamanya pengovenan kita akan oven selama kurang lebih 40 menitan Karena kita pakai oven tankering tradisional Paling nanti setelah 20 atau 25 menitan Kita mesti membolak-balik posisi loyangnya Supaya matangnya bisa merata Oke setelah 25 menit pertama Kita akan membolak-balik posisi loyangnya Supaya nasar wafernya ini bisa matang merata Tapi tentu bisa dilakukan bisa juga tidak Tergantung dari jenis oven yang sobat gunakan Nah kalau disini sih untuk pengovenan yang kedua Kita akan oven lagi selama 10-15 menitan Oke setelah 40 menitan kita memanggangnya Sepertinya kue nasar wafernya sudah matang Jadi kita bisa keluarkan Dan wah ini wangi butternya benar-benar harum Dan kuenya juga terlihat enak sekali Jadi kalau nanti sobat bikin kue juga Coba deh pakai margarin yang beraroma butter Dijamin hasil kuenya bakalan wangi sekali Oke ini dia resep kue lebaran kita Untuk kesempatan kali ini Yaitu kue nasar wafernya sudah jadi Gimana terlihat cantik dan enak sekali bukan? Jadi sahabat di rumah harus juga untuk mencobanya Sehingga bisa menjadi tambahan sajian kue baru Untuk keluarga di rumah Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita kali ini Akhir kata kami dari Dapur Sekolah Simpa Mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Tapi jangan lupa dilihat juga ide-ide kue kering lebaran lainnya Yang sudah kita upload juga Siapa tahu bisa menjadi tambahan variasi kue lebaran untuk keluarga di rumah Jadi sampai jumpa di resep-resep mudah dan enak lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!